Udah pada tau kan, kalau penerbangan komersil itu sudah dibuka lagi untuk umum Nah biar gak penasaran, kita coba lihat ke bandara apakah memang benar sudah ada aktivitas lagi di bandara Karena sebelum-sebelumnya itu yang benar-benar sepi banget, gak ada pengunjung sama sekali Nah sekarang kita coba pastikan apakah sudah mulai rame lagi aktivitas di bandara Untuk kebarangkatan baik itu internasional maupun domestiknya Nah sekarang beli udah di Tuban, di jalan ini masih tampak rame ya Apalagi ini udah mau menjelang sore, sekarang jam 4 dan biasanya jam 6, setengah 6 itu udah pada rame banget disini Orang-orang berburu makanan, apalagi ini bulan puasa, jadi banyak orang jualan takjil di pinggir jalan ini Dan pastinya rame, lumayan Nah ini kita udah mau sampai di bandara, Ngurah Rai Dan ini kita udah sampai di Haristuban Ini Haristuban masih buka ya Dan lumayan sih kalau sore-sore kayak gini juga banyak orang yang pada jogging Dan juga main sepeda Dan rata-rata mereka rame-rame ya untuk berolahraga Nah ini kita dari Tuban, udah kelihatan sih pintu keluar airportnya Tapi kok sepi ya Ini pintu keluarnya, kelihatan gak ada kendaraan sama sekali Ya rasanya sepi banget ya Tapi biar gak penasaran, kita coba lihat ke dalam Nah sekarang Beli udah sampai di gate entrance bandara, Ngurah Rai Nah ini ada satu mobil juga sih Kayaknya sih lumayan rame ya keberangkatan internasional dan domestiknya Yuk kita coba lihat biar gak penasaran Oke sebelum kita ke domestik, kita coba lihat dulu yang di internasionalnya Ini dia, di depan ini udah keberangkatan internasional Oh sepi banget ya Gak ada yang berpergian Tapi di dalam masih buka sih Tuh di dalam masih buka Tapi kok gak ada orang ya sama sekali Tuh itu di dalam buka Oke sama sekali gak ada orang yang datang Nah ini, ini juga screen informasi penerbangan juga screennya mati sekarang Tuh Dan di dalam juga Cuman karyawan-karyawan aja di dalam Berarti penerbangan internasionalnya Itu belum buka berarti ya Kayaknya karena gak ada tamu sama sekali Tanya juga gak ada petugas sama sekali disini Oke lah kalau begitu kita coba lanjut ke penerbangan domestiknya Internasional kosong ya Bukan buka ini penerbangannya Kok belum tahu Kok belum tahu ya Kok belum tahu ya Minggu lalu masih ada ya penerbangannya Terima kasih mbak ya Nah jadi Tadi beli ketemu Salah satu petugas disini Di keberangkatan internasionalnya Jadi info dari petugas itu Emang Masih tutup untuk penerbangan internasionalnya Ini belum-belum Tapi belum ada nanya sih untuk yang domestiknya Nah coba jadi kita lihat di domestiknya Nah kita sekarang belok kanan Dan kita sampai di area utama Dimana kita bisa nyari taksi Tuh kok Tapi sepi ya Sama sekali gak ada orang disini Atau emang Bener-bener belum ada penerbangan ya Ini sepi banget loh Nah ini juga di parkiran VIPnya juga Sama sekali gak ada yang parkir Ini juga Parkir taksinya di kanan ini juga kosong Itu yang kedatangan Sudah punya sticknya Oh Oh gak ada juga sih Masih sepi Dan Berarti Belum ada Yang lagi bisa penerbangan Ini tuh buka Oh itu untuk gini Untuk Itu untuk Pemerintahan Dan yang Yang Penanganan covid Ini Tugas keamanan banyak disini Berjaga-jaga Belum bisa Kayaknya Belum bisa flight Tapi di TV itu Sudah dijelasin sih Penerbangan Komersial itu Sudah dibuka lagi Cuman Harus melakukan Beberapa Persyaratan Seperti Melakukan tes Covid Terus juga ada surat Surat izin Untuk melaksanakan tugas Kayak gitu Nah Kalau yang Itu sih masih bisa ya Diminta ke kantornya Cuman Kalau yang Pas covid ini Lumayan Rantetanya Agak panjang Supi Ben Oke Sekian dulu video Untuk Bandara Ngurah Rai Saat ini Kok gak bisa Gak bisa Gak bisa Beker 13 Langsung Jadi Kita harus Leng sini Oke Semoga ya Tanggal Semoga Bulan Awal Juni 1 Juni Ini Itu Bandara Yang Itu Penerbangan Komersial Itu Yang Benar-benar Bisa Beroperasi Normal Seperti Setiakala Tanpa Arus Pake Persyaratan Ini Itu Jadi Yang Gampang Kayak Biasanya Karena Ada isu Karena Tadi Lihat Berita Juga Bisa Jadi Kemungkinan Jadi Dibuka Bisa Jadi Kemungkinan Diperpanjang Lagi Kayak Gitu Jadi Kan Kalau Diperpanjang Sedih Juga Ya Kita Sama-sama Doa Di Biar Pandemi COVID-19 Ini Segera Berakhir Terima kasih Sekarang Sekarang Kita Udah Di Jalan Kertika Plaza Ini Kawasan Lipo Mall Guta Dan Lumayan Rame Ya Orang-orang Main Main Sepeda Rame Banget Nah Itu Juga Di Depan Anak-anak Muda Juga Jadi Jadi Mereka Pada Main Sepeda Suri-suri Ini Sekarang Jam 5 Dan Pertengahan Bulan Mei Ini Di Kawasan K13 Masih Yang Masih Yang Sepia Lumayan Rame Barang Naik Sepeda Pingin Sia Naik Sepeda Cuman Sepedanya Nggak Ada Seru Ya Sehat Lagi Terus Juga Cuacanya Itu Nggak Begitu Panas Nah Itu Orang-orang Jogin Juga Benayan Rame Ini Kayak Carpide Ya Rame Banget Dan Ini Yang Masih Yang Banyak Tutup Hotel Dan Restoran Ini Discovery Hotel Masih Buka Dia Dan Ini Discovery Mall Ini Udah Buka Lagi Ini Sempat Tutup Nah Ini Sekarang Kita Udah Di Parkiran Discovery Mall Banyak Yang Tutup Tapi Ya Ini Buka Banyak Yang Renovasi Sebelah Sebelah Sini Tutup Semua Kecuali Money Changer Sama Ini Yang Menyangetan Ini Yang Kepala Terima Tidak Sekarang Kita Di Depan Discovery Mall Tidak Si Tutup Burger King ini juga tutup ternyata tutup semuanya yang buka cuman sobro dibawah ini juga dibongkar ini yang sebelumnya ada kayak tiang gitu tinggi sekarang ada dibongkar berita buka 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 Sogo buka semua kita coba lihat ke Sogo ini akhirnya kita bisa ke pantai jadi kita bisa ke pantai dari Discovery Mall ini Wah kita lihat sunset kita lihat 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 jadi kita bisa masuk ke pantai dari Discovery Mall jadi dari sana kita bisa masuk ke pantai ini kita lihat lihat di daerah sini lumayan ramai sih ya tapi tidak di daerah Pantai Kuto itu sepi banget sepi banget tapi ada sih beberapa gak tahu mereka masuk dari mana ini ini bener-bener pantainya sunyi banget cuman ada beberapa orang aja di dalam ini sekarang kita berada di Batu Karang kita lihat dari sini suasana pantai yang oh di sini banyak orang-orang yang mancing Nah itu mereka yang di tengah laut itu bukan di tengah sih masih di tepi cuman di pantainya Udah mereka lagi mancing dan gimana ya hasilnya kayaknya dibawa deh tapi kalau dibawa sudah dimana ya Oh kayaknya di pinggir-pinggir itu tuh yang dibungkusan itu dan itu juga nelayan-nelayan terakhir nelayan itu lumayan banyak sih tapi orangnya kayaknya orangnya ini deh yang tak ada mancing-mancingnya seru ya ini sekarang jam 6 dan sunset juga sudah berlalu tapi kayaknya harinya sih masih ada sunset Cuman itu agak gelap di sana jadi ketutupan awan Seru ya akhirnya setelah beberapa bulan bisa masuk ke pantai juga Terima kasih sudah menonton